Intro 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 Gimana sih si Warren? Shhh Sorry, sorry Hah, lu tuh ngapain sih? Udah tau gue lagi kesel Sorry Minim, 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 minim Yang indah milik kita Kau adalah Yang terbaik Untukku Bukan hanya sementara Tapi itu selamanya Kami waktu Dan berputarnya bumi Seiring banget hari ini Ku berjanji Untukmu Meru 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 Syukurin lo Joko Lagian lo sih Emang lo gatau Lauren itu siapa? Lo gatau kalo si Loren Sakti Bisa lu, saktian juga gua Gue kan anak dukun paling terkenal di kampung Hei, gangguin temen gue lo Lo ya? Pergi ga? Pergi, pergi, pergi 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 Semisim banget, semuanya anak-anak Ren Gua tadi abis ketemu sama dosen Sama ga? Di deskripsi gua ditolak lagi Ren Ren, lu tuh rest aja deh Kalo lagi meditasi gini Ga bisa diganggu Hmm Ah, gua punya makanan tuh bagi-bagi Jangan pelit-pelit Enak lu Daran makanan dan jarang baru lo bang Ya, maaf Lo kan tau, gua tuh paling ga bisa tahan dari gua dan makanan Lagian juga gua lagi masa pertumbuhan Lagian lu tuh ngapain sih? Di kosan, lo meditasi Di kampus, lo meditasi Sampai diangkut juga lo meditasi Freak tau lo lama-lama Dona Tau ga sih? Tingkat tersulit dalam meditasi adalah Fokus di tempat ramai Ngosongin pikiran Konsentrasi Tapi kalo buat gua sih Don Yang paling sulit meditasi itu Pas Perut gua kosong Enak Enak Iya, ma Iya, ini lagi di kampus Iya, yaudah Dona hari ini kesana ya, ma Dona pulang Don, Don Sumpah-sumpah Gua bisa ngerasain Kalo ada sesuatu yang harus jadi Sama orang tua lo di Bandung, Don Wah, bener ya Mulai deh ini sih Loren Sok-soan ngeramal Gua sakit stroke Jadi kayaknya Hari ini gua harus pulang ke Bandung Serius? Ya Tapi gua ada tugas yang harus dikumpulin besok Gua ga bisa nemenin dong Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi lu doain ya Semoga ga ada apa-apa Tunku �� Salam Dona Ma Ma Gimana keadaan papa, ma Papa kamu kena stroke ringan sayang Kata dokter bisa dirawat di rumah Tapi seminggu tiga kali harus terapi Regas kamu doain papa ya sayang ya Dona mau disini mah Dona mau jagain papa Enggak dong Kamu harus beresin kuliah kamu Kuliah kamu tinggal skripsi kan Tapi mama lagi bingung Masalah terapi papa kamu Enggak di cover asuransi sayang Ma Enggak usah mikirin biaya kuliah Biar nanti Dona aja yang ngurusin semuanya Yang penting mama harus selusin papa Supaya papa cepet sembuh Mama jadi inget kakek kamu Kakek kamu bilang Kamu bakal jadi anak pinter Sekolah hampir sarjana Mama percaya itu Kamu masih inget kakek kamu kan Udah lupa mah Kan waktu kakek meninggal Dona masih kecil Halo Halo Kenapa jadi orang-orang begini ya? Al, apa! Ya ter! Tunggu! Om Cua! Dondor, gimana coba cari uang buat berkuliah? Susah! Bu Asih, mau kemana? Mungkin udah tua kali ya, jadi gak denger. Dona, kamu ngomong sama siapa sayang? Tadi manggil Bu Asih, tapi dia gak denger. Bu Asih? Bu Asih itu udah meninggal bulan kemarin. Ini mama mau ke acara 40 hari. Yaudah, mama titip papa sebentar ya. Tolong dijagain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng, nyamai deng. Nyamai deng. Boleh deh kek, tapi jangan pedes ya. Neng, kalau kakek perhatikan ya, neng ya. Neng tuh lagi ada masalah. Kok ngamun saja? Ini kakek tolong soamai kepol juga. Ya, gitu deh kek. Neng, sama masalah, ada jalan keluarnya. Neng, tenang saja. Teng Teng Terima kasih. Satu untung... Bokap lo gimana, Don? Ya, untungnya gak parah sih. Tapi harus rawat jalan. Oh, syukur deh. Tapi tuh, biaya buat rawat jalan mahal. Jadi gue harus cari uang buat biaya kuliah. Maksudnya lo mau usaha gitu? He-heh. Jualan apa ya? Tuh, Tura. Lo tuh kenapa sih? Freak banget. Di yoga, meditasi, saran kartu tarot. Aduh, Don. Lo kan tau gue pengen jadi paranormal. Gue lagi konsentrasi nih. Oh, berarti pas tuh. Lo tau kan si Joko yang anak astronomi? Dia tuh pengen jadi paranormal juga. Bapaknya dia tuh dukun lho. Dia juga pengen jadi peramal. Sama kayak lo. Aduh, please, Tudon. Dia tuh anak dukun. Kalau gue tuh calon paranormal. Beda. Sama aja lah. Pokoknya Bapak mau makan sarapan ketoprak. Ketoprak kan jualannya malem-malem, Pak. Lagian Bapak kan sudah makan bubur. Makan bubur cuma ngemil, Bu. Ngemil, ngemil. Kayak orang idam aja sih. Gua punya ide. Gua kan biasanya kalau lagi meditasi tuh lapar ya. Jadi gua mau bikin meditasi cara gue. Mau meditasi sambil ngemil. Gimana? Dari situ gue juga jadi punya ide. Kenapa gue gak jualan ketoprak aja? Kan gampang tuh makanan. Gak perlu pakai ada yang digoreng-goreng. Cuma pakai sambal kacang aja kan? Ketoprak. Kuliah lu gimana, Don? Ya... Gua kan bisa jualan malem abis selesai kuliah. Yakin? Gua tuh harus di disarjana. Jadi gua yakin. Gimana? Ya kalau lu yakin, sebagai temen yang baik, gua dukung lu 100%. Tenang aja. Ntar gua transfer energi positif. Biar jualan lu laki. Tunggu O Terima kasih. 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 Cepat, 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 cepat. Hai sini nih Hoi siapa yang nyuruh dagang di sini cabut cabut buruk Oh gini ceritanya gimana gue mau jualan Neng Neng lagi cari tempat jualan ya kek Iya kek sekarang nyari tempat nggak ada yang gratis saya nggak ada uangnya Hah kakek tahu tempatnya bagus gratis mau serius kek Nah ini Neng tempatnya oh iya kayaknya pas nih kek buat jualan makasih ya kek selamat jualan ya Hati-hati kek Baik banget sih kakek Tapi kok gue kayak pernah lihat ya Nggak cuma perasaan gue aja kali Jualan ketoprak mba Iya mba Ketoprak setan Emang jualan buat setan mba Enggak sih mba itu cuma bentuk dari promosi aja Lagian kan saya jualannya malem-malem pas setan-setan keluar Jangan main-main mba Di sini itu tempatnya angker Apalagi di bawah kontuk ya Tuh nggak ada orang yang jualan satupun di sini Ya bagus dong mba Berarti kan saya nggak ada saingan Lagian saya nggak percaya sama yang gitu-gituan Gitu ya Wah yaudah deh ya Nggak beli Gitu ya Nih Makhluk astral itu Kalo mau muncul biasanya pake intro dulu yang serem-serem Tapi Jok, tapi Jok Gue bisa merasakan Jok Kalo di sini tuh ada Makhluk astralnya Di tempatku tuh nggak bisa Yaudah lo masuk Kamu di belakang Kamu di depan ya Ren Aku di belakang aku takut ya Aku di belakang aku takut ya Tidaklah 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 Aku masih belum kawin ya Ben Aku nggak mau mati Ren Berisik banget sih Lo juga belum kawin Biasa aja sakit Tidaklah Mari Ujel Bapak lewa Lo tis Kita tangkap, kita tangkap, kita tangkap. Sampai duluan deh, Rit. Jangan lu duluan, lu duluan. Aduh, lu duluan. Rit, ayo dong, Joko. Aduh, 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 aduh. Ini sih tengkoraknya anak biologi, Jok. Ah. Nih. Wih, kan. Tengkorak palsu. Kan tak bisa ada di sini ya, Rit. Gua tau. Aduh, 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 aduh. Sepi juga ya di sini. Jangan-jangan bener lagi yang dibilang sama mbak tadi. Tapi gue gak ngerasa apa-apa. Diajak kalian halu. Wih, lumayan nih ada yang jualan di sini. Oh. Iya, saya kalau beli di perampatan depan sana mbak. Oh, iya. Saya baru jualan di sini. Oh, iya. Saya pesen satu porsi pedas. Oh, iya. Bentar ya. Oke. Oke. Mbak, kotopraknya dua ya dibungkus. Iya, tunggu sebentar ya mbak. Mas. Iya. Jodi, Jodi. Tuh, 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 tuh. Jangan meditasi dulu. Halo. Eh, gimana jualan lo semalam? Justru itu, gue mau cerita. Sekarang, gue udah punya tempat jualan. Terus tempatnya bagus lagi. Rame. Jadi dagangan gue abis semua. Wah, bagus. Gue seneng banget dengernya. Mudah-mudahan lancar, jadi lo bisa nabur. Amin. Amin. Lo mau minum? Tengok aja deh. Ini apa? Isu orange sih. Tunggu Alia punya gue mesen aja. Jok. Jok, jok. Ren, ada salam buat temen sampean. Dari Andre. Iki. Iya. Yakin kan kita selalu bersama? Nggak, nyeguhin sama saya. Salah satu di antara mereka. Nggak, sukar. Ih, kan Jok yang mau ngomong kayak gitu. Lama-lama gue ngeliat Andre kok kayaknya ngeri. Ngeri kenapa? Ya, takut aja gitu. Cuma dibayangin deh. Disuka sama lo. Suka merahpian lo. Tapi nggak berani deketin lo. Jadi gue tuh takut. Gimana sih maksudnya? Takut kayak berita-berita di viral gitu. Yang kayak suka, nggak bisa milikin. Terus udah gitu diculi. Habis itu pagi-paginya ketemu di atas danau. Ih, ngeri banget kan. Gue tau, si Andre dari dulu emang sering ngeliatin gue diem-diem. Tapi dia nggak pernah nyapa gue. Apalagi kalau ketemu, pasti kayak menghindar gitu. Kok gue jadi kepikiran ya sama omongan-omongan Loren, jadi parno disini gue? Tep kan, Jok? Dona itu jualannya disitu. Apakah gue harus kesana? Ya, tetep lah. Harus dong. Gimana ya? Udah. Kan mana bagus dong. Kan sampai yang udah lama naksir sama Dona. Ya kan? Bukan masalah itu, Jok. Masalahnya lain. Yaudah lah. Nanti gue kesana deh. Mudah-mudahan Dona belum dateng. Eh, Jok. Gue tanggup aja tuh. Tanggup aja. Jok. Lagi? Bentar lagi. Yaudah, gue kesana deh. Apapun ya? Gimana caranya supaya Dona? Eh! Kenapa lo bawa-bawa nama gue? Enggak, Don. Tadi gue cuma... Aduh, udah deh. Gue tuh selama ini merhatiin lo. Lo tuh selalu merhatiin gue. Gue tuh lama-lama risih, tau gak? Sorry kalau gue salah, Don. Ini bukan masalah lo salah atau benar. Tapi udah deh, lo ngaku aja. Lo tuh punya niat jahat kan sama gue? Don. Jangan paksa gue untuk ngomong. Ya ngomong aja, gue tuh udah tau. Satu kampus juga udah tau. Lo suka kan sama gue? Gue cuma gak suka sama cara lo. Kayak cowok psiko atau gak? Yo sab cords spoke. Ngomong aja. Apapun ya, Dave. engゴоч rame. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Gue begini, kalian harus segera usil itu makhluk astral. Kalau tidak, kalian tidak akan mendapatkan nilai dari saya. Mengerti? Hehehe... Siapa? Kalau Ren, aku tuh lagi sedih banget. Aku tuh suka banget sama Jody. Kalau Ren tau kan? Jody? Iya Jody. Celebrities campus. Iya, aku tuh seneng banget sama dia. Selama 3 tahun ini aku tuh udah mencoba deketin dia. Udah perhatian sama dia. Tapi dia gak pernah sekalipun ngelirik Siska. Emang susah juga sih ya Sis. Lo kan tau Jody selalu dikelilingin sama cewek-cewek cantik. Iya kak Loren, tapi kan Siska suka sama dia. Siska tuh cinta mati sama Jody. Siska gak bisa jauh dari Jody. Terus sebentar lagi. Jody bakal mulus kuliah. Terus Siska gak bisa ketemu lagi sama Jody. Ya kalo saran gue ya Sis. Lo jadi perempuan juga harus realistis. Kalo emang Jody bukan jodoh lo. Ya terima. Iya Siska bakal terima. Tapi Siska tuh butuh pembuktian dulu. Kak Loren, kak Loren mau bantuin Siska kan? Bantuin. Oke. Gue coba bantu liat paket tarot. Gue ambil satu kartu. Buat Jody. Ini kartunya Jody ya. Tuh lo liat deh. Kartunya Jody tuh King. Itu artinya dia tuh banyak banget dikagumin sama orang-orang. Terutama cewek-cewek. Gak usah nangis. Ambil kartu lo. Kuruan. Ini kartu lo. Queen, Queen. Berarti raja sama Queen. Berarti lo jodoh dong sama Jody. Eh maksud gue. Ya. Kartunya cocok. Kartunya yang cocok. Maksud gue. Jadi. Jadi sebenernya Siska sama Jody itu cocok. Sebenernya Siska sama Jody emang jodoh. Oh makasih kak Loren. Siska tuh udah tau kalo selama ini Jody emang jodoh sejatinya Siska. Makanya Siska selama 3 tahun ini gak pernah berhenti deketin Jody. Makasih ya kak Loren. Hebat. Makasih kak Loren. Maksud gue terus berduang dapetin Jody. Makasih ya kak Loren. Sudah kak Loren. Bayang keluar. Gue nama raja sih. Mana gue baru belajar tarot lagi. Lo ngapain ada disini? Lo kan udah janji kalo lo gak abang laman hatiin gue lagi. Gue... Ehh... Gue... Itu motor lo. Iya. Sorry ya. Eh enggak. Tunggu, tunggu, tunggu. Lo... Bawa kerupuk. Iya. Gue jualan kerupuk. Tanca nyokap gue. Dan kalo malem gue ngambil kerupuknya gak terjual sekalian uangnya. Jadi nyokap gue ngebiayain gue kuliah dari kerupuk ini. Iya. Eh... Dan... Sorry ya kalo... Mungkin cikap blut mocek. Gue tau banget. Jujur banget. Engat yang blut sama gue. Sebenernya... Gue gak yakin juga sih Andre orang yang jahat. Gue juga tau rasanya jadi dia bantu keuangan keluarga demi sekolah. Eh... Sorry ya. Gue tuh selama ini cuma... Takut aja sama lo. Abisnya lo merhatiin gue terus tapi gak pernah nyapa gue. Tapi... Gue gak nyangka lo mau jualan ketoprak. Iya. Gue jualan ketoprak karena pengop gue sakit. Harus berobat jalan. Dan biayanya agak mahal. Jadi... Gue harus cari biaya tambahan buat bayar kuliah. Hebat lo dong. Udah itu udah cantik. Mau kerja keras. Dan hidup lo mandiri. Salut gue. Tambah kagung sama lo. Lebay deh lo. Eh... Lo kan punya kerupuk. Gimana kalo lo taro kerupuk lo... Di tempat ketoprak gue? Kan makan ketoprak sama kerupuk enak tuh. Boleh. Boleh. Oh. Mau yang mana? Mau yang kerupuk kayak gini apa yang kayak gini? Ternyata baik banget. Dia juga gak geng sih bantuin nyokapnya jualan kru. Tepuk kerupuk kerupuk enak. Dona bener-bener cewe yang beda. Bener cantik. Dan dia gak geng sih untuk kerja jualan ketoprak. Tepuk. 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 Ah Joko. Lu dong yang maju. Lu kan yang punya keris. Sapean aja yang pegang keris ini Ren. Gue lemes. Belum makan Ren. Nalesan lo. Rendon. Kalo misalkan Makhluk kayak kebal sama kerisku gimana Ren? Belum juga di coba. Coba aja dulu. Itu tuh, itu tuh. Itu maluknya. Malukin nyerah kita. Ayo dong, Cok. Selan dong, Cok. Ayo, Cok. Wesewesewesewesewesewesewese. Kejar, kejar. Yah, Cok. Setannya kabur. Maluknya takut sama Chris Impugandring. Berarti itu tandanya kita. Berhasil. Jok. Ketoprak satu dibungkus ya. Oh. Coba kalo semua yang beli ganteng kayak dia. Gue betah jualan sampe pagi juga. Tunggu sebentar ya. Berapa? 10 ribu. Terima kasih ya. Kenapa, Mas? Tau nih. Belum tetap mau pegangin gak? Sorry ya. Mbaknya, baru buka kutoprak disini. Iya. Baru beberapa hari. Masih kuliah? Masih. Lebak nih Mbaknya. Gak usah panggil Mbak. Jadi ngerasa tua. Mbak. Ah, sorry. Gue gila. Ah, sorry. Aduh, sorry ya. Repotin. Gue dona. Enak. Alhamdulillah. Uangnya udah banyak. Emang cape sih jadi tukang ketoprak. Tapi kan sekarang gue udah bisa taruh di bank. Cuk. Hari ini dapet berapa ya? Cuk, hari ini dapet berapa ya? Bukan apa-apa. Kalau makhluk astral itu sampai tidak ditangkap, ya dia nanti akan datang lagi. Nongol lagi. Jadi repot. Malah Bapak takut makhluk astralnya balik lagi Mbak. Taruh aja tuh krisya si Joko di live komputer. Ah, subarangan. Aku gak bisa jauh dari krisya itu. Nyalai deh. Jadi sekali lagi. Tolong makhluk astral itu ditangkap. Kalau sampai akhir semester ini makhluk astral belum bisa ditangkap. Kalian sayang. D.O. Drop out. pessoas yang mudah. Masuk sekarang kita д testelur selesai! Tem聲 MATT Kamu Hih! Hih! Jody! Hih! 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 Jody! Jody lo milihkan kejaman teman aku! Hih! Jody, Jody, Jody! Hih! 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 Jody! Ini anak semester tentu, yang bilang, ngubah tunjuta! Hah? Keren!!! Kaloran! Kaloran! Tahu nggak tadi Jody ambilin kacamata-kacamata aku, tadi aku jatuh disitu terus dia ngambilin. Aku liat banget dia dekat sama aku. Gini ya Sis, kita kesini mau minta bantuan lo. Kira-kira lo bisa bantuin kita nggak? Kalau Kaloran mau minta bantuan, apa aja bilang aja sama Siska nanti Siska bantuin. Kan Kaloran juga udah baik sama Siska. Gue sama Kaloran mau minta bantuan lo. Kita mau nangkep makhluk Astra. Gimana? Itu pacaran Kaloran. Siapa yang menang? Hai Andre. Hai, Don. Hai. Tre. Udah nggak dulu ya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ngomong yang bener ya, Tre. Sayang nih kesempatan. Sorry ya, temen-temen gue pada error. Joko mana? Kok lo nggak sama dia? Joko kan lagi sama Lauren. Katanya mereka dapat tugas untuk mengusir makhluk Astra, kan? Oh iya. Gue ketemu sama lo, mau ngasih uang kerupuk. Udah ludus kerupuknya. Alhamdulillah. Makasih ya. Gue yang makasih. Jangan lupa ya, malem ini lo taruh kerupuk lagi. Siap. Siap malem kan? Makasih ya. Makasih juga. Aku berpaling mencari cintamu. Ayo, it's the return of elements ya. Kembali lagi. Aku cerita tentang I'll come again and again elements Uppw Dan pernah ku merayummu Kau selalu pergi Ya Eh, Don, eh Buru duluan ya Loh, eh, kok buru-buru banget Iya, soalnya semakin lama gue disini Perang gue semakin sedih Sedih kenapa? Gak apa, udah lupain Buruan ya Hati-hati Aneh banget sih Kok gue jadi kepikiran gila gak ya? Aduh Enggak, enggak, enggak Dia tuh gak bakal Mau makan top rokok lagi kesini Aduh deh gak masuk ke Geran Gak 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 Terima kasih. Dan, Neng, rajin-rajin berdoa supaya dagangan ketopraknya tambah laku. Iya, Kek. Pasti. Pasti saya akan selalu berdoa. Iya, Kek. Kek! Kek, Kek, Kek! Hati-hati, Jok. Hati-hati, Jok. Hati-hati, Jok. Gua merasakan ada mahluk astralnya di sini, Jok. Iya, sampai juga liatin. Biar enggak kabur. Malah. Hah? Tuh, disuruh itu, Jok. Belum, Jok. Gangan kabur. Beser-beser. Beser-beser. Bapak! 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 Kabur! Jangan, jangan, jangan! Jangan! Akhirnya ketangkap juga. Kalah, Ren! Mas Joko! Aduh, cepetan kesini, mahu gak salah udah ketangkep nih Akhirnya ketangkep juga Kok bisa dipegang ya mahu gak salah Kita bawa aja ke Paji Eh, entah dulu, gue penasaran pengen liat mukanya Eh, buka, buka Jangan, 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 jangan kalau rent Maaf, serem nanti kalau misalkan mukanya kayak gendur gue gimana Eh, enggak, 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 buka, buka Ayo, gue gak boleh ketinggalan lo aja yang buka Enggak, 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 sampaian aja Biasaan dia lo penakut Kalau mencoklat gimana, gue mau Penasaran nih, mahluk asral, kayak apa sih tampangnya Hah? Coba nih Jadi selama ini kamu masuk ruangan komputer ini hanya untuk cari jawaban Iya, Pak Saya menyesal Saya akuin, saya curang, Pak Pasal lo tuh aja ya, tapi rumahnya gak gair Selama ini, Bapak ini nge-pans sama kamu Tapi dengan cara begini Aduh Bapak benar-benar kecewa Ngerti? Saya ingin lurus Tapi saya gak ada waktu untuk belajar, Pak Waktu saya habis untuk pemotretan Kadang saya harus jadi model Terus kadang harus balap mobil, Pak Yang mau jadi model, pemotretan, balap mobil, bintang ikan, mau apapun terserah kamu itu Yang penting kamu bisa bagi waktu, ngerti? Jangan naikkan seperti ini Jangan naikkan seperti ini Ini namanya memalukan Paham? Ya, saya ngerti, Pak Saya benar-benar menyesal Tapi saya baru ngelakuin hal ini Sekitar dua semester terakhir Pantesan Akhir-akhir ini selama dua semester kan Nilai kamu A semua Bo Aduh, enak banget Modal nyamar jadi maluk asal dapet A Kasat, maluk asal, abel-abel sampe Jadi Untuk mempertanggungjawabkan semua kelakuan kamu yang tidak terpuji ini Dengan sangat terpaksa Bapak akan melaporkan ini ke ketua jurusan Mengerti? Jadi Jadi, jadi Keren Wih Lo sekarang meditasi sambil makan Gue gak yakin banget bisa konsentrasi sih Gue mau cerita Lo tau gak Ada cowok keren banget Ganteng Dateng ke ketoprak gue Lo tau gak Dia bakal dateng ke tempat gue setiap hari So sweet gak? Dia janji kayak gitu Tapi sayang Dia bukan jodoh lo Tuh Tuh kenapa sih? Makanya liat gue dong Gak bisa bikin gue seneng dikit Seterah kalo gak percaya Aku cuma ngasih tau Jadi Ngapain lu kesini? Ini aku cuma mau ngasih Aku udah ngumpulin ujian-ujian dua semester lalu Aku cuma mau bantuin kamu Ima ya Gak perlu Gue gak butuh bantuan lu sis kak Hei Lu gak ngaca ya Ini semua tuh gara-gara lu Lu yang bikin gue ketahuan sama Pak Aji Dan sekarang Lu bilang Lu mau bantuin gue Begini caranya Tapi Jody Yang kamu lakuin kemarin itu kan emang salah Harusnya kamu Belajar dari perbuatan kamu yang kemarin Dan kamu harusnya merasa bersalah Gak usah nyeramain gue deh Gue kesel liatmu Pergi lu Tapi Jody ini aku udah ngumpulin Pergi gak? Dari hatiku Hilang bersama dirimu Yang telah meninggakanku Hati tertentu Gue sebel banget sama Lauren Lauren kenapa? Lo tau gak sih? Selama ini gue tuh gak mau pacaran Karena gue tuh mau fokus kuliah Sekarang gue udah kuliah Abis selesai kuliah gue jualan ke toprak Nah di tempat jualan gue tuh Lagi ada yang ngajak ngobrol gue Gue seneng banget Tapi menurut dia Dia bukan jodoh gue Lagian siapa juga sih yang mikirin jodoh atau enggak? Apuun Terus bokap gue sakit Jadi gue harus jualan ke toprak Buat tambahin biaya kuliah Gue tuh kadang capek Gue tau sih Lo kayak gini tuh salah Tapi lo ngerti kan Rasanya capek tuh kayak gimana Iya lo ngerti banget Apa yang lo rasain gue juga ngerasain Gue kan juga bantu keuangan keluarga Makasih ya Ternyata Ceritain panjang lebar kayak gini Jadi lega Ternyata Andre emang pendengar yang baik Keliatan banget dia selalu nyoba ngertiin lawan bicaranya Kau orang Aaaaaa Hahaha Waduh Sisi sedih banget Jodi jahat banget lawan sama Siska Tadi Siska dia betak-betak sama Jody Tadi Sisi cuma mau bantuin ke Jody Siska cuma mau ngumpulin soal-soal ujiannya dia Siska mau bantu dia Tapi dia malah bake-bake Siska Terus gini dilepah Hahaha Katanya kalo Ren Jody sedodohnya Siska Tapi kok Jody malah kayak gitu sama Siska Udah udah Sisi Boleh pinjem jempol kamu gak Sini Sisi An Ра Mas Joko beneran Mas Joko jangan buangin Siska lagi So beneran ya udah nggak usah nangis yaudah kok gitu Makasih ya Mas Yoko Makasih ya kalau Ren yaudah nggak nangis lagi ya Siska mau kelas dulu ya ya udah ya sengaja kan cuma buat nyenengin dia doang biar nggak nangis enggak beneran kok kalau jogi sama Siska itu bakal jadi ya beneran beneran kok kita bisa punya pikiran yang sama ya nih gue doain ketoprak lu malam ini laku keras amin makasih ya sama-sama ya udah ya gue duluan ya hati-hati ya makasih ya 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 gue bisa ngerasain kalo sebentar agak gilang bakalan datang haahh lo tertarik juga kan sama gilang berarti lo harus ketemu dia tapi lo bantuin gue dulu ya Oke Aduh ini Aduh Aduh toprak tunggu sih Ah iya pak Kita ketoprak satu Jangan pakai cabai dan garam Iya tunggu sebentar ya mas Gak Ya Kayak Ini Aduh sepi juga Capek Ngantuk pengen bobot Sepi juga Eh Tudu-tudu-tunggu Gua perhatiin ya, kayaknya yang beli itu ada aneh deh. Maksudnya? Kayak bukan manusia beneran. Lu tuh ga usah aneh-aneh deh. Itu kan cuma perasaan gue. Yaudah deh, gua udah ngantuk. Ketemu Gilangnya, nanti-nanti aja. Yaudah. Yaudah, makasih ya udah bantuin gue. Aduh, lupa. Ya, Ti. Hei dong. Hai. Gua lo lemes banget sih. Iya nih. Gua lagi sedih. Sebenernya udah satu bulan ini gua ga pulang ke rumah. Satu bulan? Nah hari ini gua mikirin ngetap gue terus. Kenapa lo ga pulang buat ketemu nyokap lo? Gua ga sanggup lo. Dan gua yakin, pakat gua juga ga sanggup ya itu gua. Maksudnya? Tuh, Nang. Lo ngomong apa-apa tuh gua. Enggak. Lo bilang ke dia. Oh gua sayang banget sama dia. Dan gua ga sama sekali ga ada niatan buat ninggalin dia. Iya. Maksud gue, lo langsung aja ngomong sama nyokap lo sendiri. Jadi lo ga mau? Bukan. Sudah punya kalusan lah. Gila? Gila? Iya, kek. Neng mohon maaf tadi. Kakek denger obrolan Neng. Soalnya kan kakek lewat sini. Gak apa-apa kek. Neng, kalo Neng mau menolong orang ga usah ragu. Dan ga usah terlalu banyak bertanya. Iya kek. Yaudah kalo gitu saya mau beres dulu. Neng. Kenapa ya? Setiap gua lagi ngitung uang. Banyak banget daun Kamboja. Kok tuh jadi kayak orang stres deh. Cepetnya tuh kan gede. Mana gua ga tau alamatnya lagi. Ah, mis ibu. Ibu kenal yang namanya Gilang ga? Saya lagi nyari rumahnya. Dia tuh orangnya ganteng. Suka pake motor gede. Itu tuh. Rumahnya cat putih. Ibu, ibunya kalo maaf. Ah, makasih ibu. Ah. Misi ibu. Kamu siapa? Saya temennya Gilang. Kamu jangan sebut-sebut nama itu lagi ke saya. Bu. Saya cuma mau sampein pesen kalo... Gila. Gila. Sayang banget sama ibu. Udah-udah saya ga mau denger lagi. Saya ga mau denger lagi. Kamu pergi. 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 Tidak. Tidak, Kep. Dan, nak... Judul skripsi lo disetujuin tuh? Wah, eh. Lihat Loren ga? Ada di keluar satu. Oh ya udah, makasih ya. Tidak. Kok gue malah pengen pulang ya rasanya? Pengen ketemu mama, mama papa. Pusut banget muka lo, kenapa? Gue dengarkan judul skripsi lo udah terima nggak? Kenapa lagi? Nggak tau, tadi pagi ada kejadian nggak enak banget. Sekarang gue jadi kangen sama bokap nyokap gue. Ya gue pengen pulang ke Bandung. Tapi gue ada bimbingan skripsi. Gimana ya? Don, mendingan lo telpon orang tua lo. Mereka pasti ngerti kok kenapa lo nggak bisa ke Bandung sekarang. Atau jangan-jangan lo belum cerita ke mereka tentang skripsi lo? Iya. Ayo coba. Ayo coba. Maaf. Musa kamu tidak mencukupi untuk pelakuran panggilan. Eh, pakai punya gue. Masih banyak musa gue. Bisa yang ada di sini. Ya, Dona. Oh ya sayang. Ba. Ini ada telepon dari Dona. Stereya. Ya. Dona? Halo? Pa? Judul skripsi Dona udah disetujuin Jadi Dona tinggal nulis skripsi Terus sidang deh Papa gimana? Apa kabar? Udah baik kan? Alhamdulillah nak Kan mama kamu yang ngantrin bapak terapi Alhamdulillah Hei Dona Gue mau minta maaf soal kemarin Gak seharusnya gue marah-marah sama lo Terima kasih Terima kasih Oh iya hari ini lo bimbingan skripsi Semangat ya Halo ma Kamu dimana sayang? Iya di kampus Ini mama cuma mau ngabarin Mama lagi seneng Papa kamu udah bisa jalan Papa udah baik kan? Yang bener mama udah bisa jalan Alhamdulillah Iya mama juga seneng sekali Yaudah Dona mau bimbingan skripsi dulu ya Nanti Dona telepon lagi Kamu belajar yang baik ya Dama Bokap lo udah sembuh Bokap gue udah sembuh Malah bokap gue udah bisa jalan Karena pelangi Sejukan hari-hari Menemani waktuku Senang akan hadirmu Aduh Waduh Yeee Sekarang udah gak peluk gue lagi nih Hehehe Bokap lo bener-beneran sihat terus ya Oke Eh yaudah gue bimbingan dulu ya Kejalanan kita kan Sering diterpah badai Apapun keadaanmu Kenapa Gilang selalu datang jam segini ya? Hei Don Hai Mak Mak Kok boleh minta tolong gak? Oh Kok kamu jam segini belum tidur? Minta tolong apa? Nama aku Menik kak Tolong kasihin boneka ini ke ibu Bilang juga sama ibu Jangan nyari-nyariin Menik lagi Menik udah di tempat yang enak Menik juga punya banyak temen Maksudnya? Kalau Menik mau menemukan orang Gak usah ragu Dan gak usah terlalu banyak pertanya Ah Yaudah Nanti kakak sampein ya Cang Mbak saya boleh minta tolong gak mbak? Minta tolong? Iya Tolong kasihin surat ini ke pacar saya mbak Kenapa semua jadi minta tolong disampaikan pesennya lewat gue? Ah Permisi bu Eh Saya mau nyampein Ini Ada pemberian dari anak ibu Namanya Menik kan bu? Menik 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 Kek Saya tuh juga ikhlas kok Bantuin mereka Kakek udah makan Saya bikin ketaprak ya Nanti Dari Mereka gak pernah bilang kalo nama gue donat Dia tau nama gue donat Kok dia tau nama gue donat Kok gak pernah ngomong Oh, kek. Selamat ya. Makasih ya bu. Juruskripsi gue udah disetujuin. Yes, yes, yes. Makasih ya, semuanya ada berkat lo juga kok. Kan lo bantuin gue nge-friend malem-malem. Okay. Thank you. Terima kasih telah menonton! Coba aja gue ketemu lo dari dulu, pasti lo udah jadi pacar gue. Emang kalo sekarang gue gak bisa jadi pacar lo? Gue gak maksud mau ngomong gitu. Don, sorry ya. Gue gak bisa. Maksudnya? Maksudnya gak bisa kenapa? Lo mau ikut gue jalan gak naik motor? Oh. Maksudnya hati lu. Lupakan semua yang pernah terjadi antara kita berdua. Biarkan semua menjadi kenangan di kisah cinta kita. Makasih ya. Kali ini gue seneng banget. Di saat kau merasakan kerisah hatimu Bukan aku yang berhak, Derah menghak dirimu. Dan di saat ku ucap Dan jaga hatimu Bukan pulang diriku Malam ini malam terakhir kita sama-sama. Gue bakal pergi jauh. Maksudnya? Lo mau pergi... Pergi jauh mana? Hah? Hah? Gilang? Gilang? Jilang? 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 Bangun? Eh? Bangun? 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 Ngimpi deh. Kok gue disini? Emang dari tadi lo disini? Gue juga disini. Ini dia tadi ngeliatin lo tidur. Lo tuh kalo capek, Mendingan tutup aja dulu dagangannya. Nih, laptop sama dompet tuh. Kalo gak gue jagain, Udah dia colong maling. Kadang deh. Tapi tadi gue. Apa? Eh, eh. Gue harus ketemu Gilang. Eh, siam aja. Peprak dong. Gue pengen makan kepepraknya sama Joko. Ada yang dulu ada, kini tak ada. Sebakan terburuk dan hampa yang kurasa. Terfikir oleh ku, untuk mencari dirimu. Oh, oh, oh. Tapi ku baru, karena kau yang meninggalkanku. Aduh, kenapa ya? Kok Gilang udah gak pernah nyamperin gue? Tapi gue harus ketemu sama dia. Aduh. Aduh. Itu itu ibunya lagi. Ah, ah. Bu, bu. Stop, stop, stop. Bu, stop. Kamu mau ngapain lagi ke sini? Eh, saya kesini mau ngemuin Gilang. Soalnya udah lama, ketemu sama dia. Ya udah, kamu ikut saya. Ayo masuk. Jamba, kini. Imi Tak. Tidak. Tidak. Mereka. Ibu, kok kita ke sini? Di sini Gilang berada, maaf ya waktu itu saya bingung waktu kamu datang bilang ada pesan dari Gilang. Enggak, enggak mungkin bu, saya ketemu Gilang dan dia nyampein pesan buat disampaikan ke ibu. Kamu lihat sendiri kan, ini makamnya Gilang. Kamu lihat dia udah meninggal. Enggak mungkin bu, saya tuh sering ketemu sama Gilang. Enggak mungkin, kamu jangan bohong. Ini makamnya Gilang. Ibu, ibu bohong kan? Gilang belum meninggal, ibu. Gilang gak mungkin meninggal. Gilang gak mungkin meninggal. Kenapa, du? Gilang udah meninggal. Tadi gue ketemu sama ibunya Gilang. Dia bohong gue ke pemakaman. Gilang yang selama ada di deket gue, dia udah meninggal. Gilang yang suka lo ceritain. Sabar ya. Kenangnya, Lang. Makasih lo udah nemenin gue jualan. Walaupun cuma sesaat. Gue janji, Lang. Gue gak akan putih doang untuk lo. Dan, bukannya lari sidang hari ini. Udah lah. Gue usah bahas itu dulu. Gue ngamut, tau gak? Gue pusing, gue stress. Santai, santai. Santai, Don. Tenang aja, lo gak usah kayak mama mau ngelahirin kayak gitu. Ntar lo meditasi sama gue, oke? Aduh, Ren. Gue tuh gak bisa kayak lo. Lagian juga bahan-bahannya belum siap semua. Udah lah, gak usah dibahas. Don, udah gak usah panik. Gue udah nyiapin semua bahan sidang untuk lo. Andre, gimana? Andre? Si, panggil dong. Oke. Gak bisa kalau sama Andre. Gila, bener. Oh, gak bisa. Don! Sudah, meletakannya. Aduh, makasih ya. Donaan anda parasit ya, silahkan masuk ke ruangan. Semuat ya. Makasih ya. Udah. Kalau santai ya, nanti cium. Ii, kan biasanya gue. Loren, Joko, makasih ya buat kalian berdua. Puji Tuhan, gue udah lulus ujian remedial semuanya. Wih, keren. Iya. Thank you ya. Ini berkat Siska juga. Dan support kalian semua. Thank you ya. Selamat deh, Jod. Iya. Thank you. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Eh, Dona. Wah, Pak. Pak, sekarang Dona udah lurus. Aku udah jadi sarjana. Wah. Aduh, seneng banget. Iya, sayang. Mama juga seneng. Mama seneng banget, Pak. Mama udah jalamin wasiat kakek kamu. Kakek kamu tuh ya, kepengen banget kamu tuh jadi sarjana. Mas. Iya. Ini kamu liat foto. Iya, dong. Oh, boleh. Nih, 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 nih. Mana ya? Nah, ini dia. Ini kakek kamu. Ih, kakek. Iya. Iya. Itu kakek kamu. Yang gendong kamu waktu baik. Iya kan, Pak? Iya, Pak. Kakek tau tempatnya. Bagus. Kratis. Mau. Kakek seneng sekali. Neng, jualannya aku. Cuma kakek pesan. Neng. Lagi-lagi berdoa. Supaya. Nggak jangan keteperaknya. Tampah aku. Neng, kalau Neng mau menolok orang. Nggak usah ragu. Neng, nggak usah terlalu banyak bertanya. Makasih ya, kakek. Ternyata kakek selalu menjariin dona. Neng. Neng. Ternyata kakek selalu menjariin dan faciliin own tau. евич. Nico. Hai. Terima kasih. Hei. Selamat ya. Daaah. Eh, don. Kemarin kan nolak gue karena gila kan. Gue yakin sekarang lo gak bakal bingung lagi. Apa lo mau jadi pasir gue? Aduh. Iya. Ren. Bila lo jadi pacar gue, Ren. Terima kasih. Iya. Aku 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 Oh, segini ya? Nah, dikit amat. Sayang banget. Udah, udah tuh. Sekali lagi, sekali lagi. Ibu itu berhenti gara-gara dipanggil. Kalau meditasi itu lapar tuh. Jadi, aduh, enggak enak, Pak. Uang, Pak. Sub indo by broth3rmax